Kementerian Keuangan 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 underwriting ya, menseleksi dan mana juga menjaga dari sisi operasional itu karena yang kami lihat memang ada butuh skema khusus nanti kita bisa bahas, yaitu berkelompok makanya banyak ibu-ibu rumah tangga dan juga secara cicilan itu juga harus lebih sering, jadi itu yang harus lebih dipantau, nah jadi selama itu bisa dilakukan oleh penurusan-penurusan pembiayaan di ultramikro ini nah itu saya rasa kedepannya juga akan masih cerah ya Ibu Dayu, ini ada pembayaan ultramikro, sebelumnya kita kenal hanya pembayaan mikro saja, ultramikro disimpulkan ini lebih kecil lagi daripada mikro perbedaan, sebenarnya berada di mana ini sebenarnya? ya benar, jadi mungkin yang selama ini kita kenal adalah pembayaan mikro ya memang pembayaan mikro ini sudah ditep oleh perbankan ya Pak ya banyak perbankan yang sudah masuk ke dalam pembayaan mikro, dan pembayaan ultramikro ini adalah mereka menyasar pada segmen yang mungkin secara ekonomi secara ekonomi maksa pasarnya itu lebih rendah lagi seperti itu dengan total pinjaman juga size-nya juga lebih kecil, jadi kalau misalkan mikro itu berada di sekitar 25 juta pembiayaan ultramikro ini maksimum 10 juta rata-rata mungkin sekitar 1-2 jutaan untuk pertama kali apa namanya, pembiayaan ya Pak ya terus kemudian juga dari segi target segmennya untuk pembiayaan ultramikro ini lebih banyak diberikan kepada ibu-ibu yang mempunyai usaha produktif seperti itu sedangkan mungkin pembiayaan mikro tidak terbatas oleh gender seperti itu ya kemudian juga dari segi bisnisnya juga memang ini apa namanya pembiayaan ultramikro ini diberikan secara berkelompok Pak jadi memang dalam satu kelompok mungkin terdiri dari sekitar 8 orang dan mereka ada sistem tanggung renteng jadi kalau misalkan salah satu diantara anggota ini ada yang terbesar bayar akan ditanggung oleh sisa anggota yang lain seperti itu, berbeda dengan mungkin yang mikro, hanya individual antara individu ini dengan perbankan seperti itu, dan dari segi jaminan juga memang pembiayaan ultramikro ini tidak memerlukan jaminan Pak seperti itu, sedangkan mikro walaupun mungkin relatif lebih kecil tapi memang tetap membutuhkan jaminan baik, tidak membutuhkan jaminan apakah kondisi ini beresiko terutama bagi pemberi pinjaman dalam bentuk kredit dan segala macam ini nantinya tapi kita akan cerita terlebih dahulu yang berbesar, kalau bersama kami warga diri akan sedang kembali sesatunya masih di Marga Review dan kita masih membahas prospek pembiayaan ultramikro dan sebelum kita lanjutkan perbincangan beberapa informasi grafis langsung saja presentasi perkembangan kredit segmen UMKM beberapa perkembangannya baik dari sisi mikro, kecil, menengah mulai dari full year 2016 full year 2017 full year 2018 dan sampai dengan kuartal ketiga di 2019 perkembangan presentasi dari kredit segmen UMKM tampaknya terus mengalami pertumbuhan baik dari mikro, kecil, menengah mulai dari full year 2016 sampai dengan kuartal ketiga di 2019 kita beralih ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat perbedaan pembiayaan mikro dan ultramikro tadi pun juga sempat dijelaskan kita akan coba lihat lebih detail bagaimana perbedaannya dari sisi pelafon mikro 25 juta rupiah di atas ya sementara ultramikro di bawah 10 juta rupiah kemudian penerimanya adalah pelaku usaha mikro dan kecil pelaku usaha ultramikro penerimanya di atas 1 tahun sementara ultramikro di bawah 1 tahun agunan dengan agunan kemudian ultramikro tanpa agunan kemudian skema pinjaman individual kemudian ultramikro dalam hal ini melakukan pinjaman dengan berkelompok kita lanjutkan kembali perbincangan prospek pembiayaan ultramikro Ibu Dayu Pak Adana kita lanjutkan kembali saya balik lagi ke Ibu Dayu yang tadi sempat terputus di sektor sebelumnya tanpa agunan ini kemudian diberikan secara berkelompok dari sisi terasnya ini bagaimana yang memberikan pinjaman kepada yang menerima pinjaman ini jadi mungkin resiko kreditnya memang kalau untuk pembiayaan ultramikro memang lebih besar ya Pak ya karena kan memang pertama ini kita berikan kepada pelaku usaha yang memang mereka belum mempunyai bisnis atau baru akan membangun bisnis jadi ketahanan bisnisnya ini belum bisa dilihat gitu seberapa tahan gitu kan dan juga kebanyakan dari pelaku usaha ultramikro ini memang melakukan bisnis itu dengan modal sendiri jadi memang resiko terjadinya apa namanya kegoncangan dalam bisnisnya cukup besar nah dari sini memang yang seperti yang disampaikan oleh Pak Adana sebelumnya modal bisnis yang dilakukan secara berkelompok ini terdiri dari anggota yang memang kenal satu dengan lainnya itu cukup efektif ya Pak ya jadi pada saat mungkin salah satu diantara anggota kelompok tidak bisa membayar akan ditanggung oleh sisa dari anggota kelompok tersebut kemudian juga dari perusahaan yang memberikan pinjaman biasanya mereka memberikan mereka menarik sekitar 1-5 kali angsuran sebagai cash kolateral sebelum mereka memberikan sisa pinjamannya kepada si pelaku usaha ultramikro ini Pak Dito meskipun tanpa agunan ini tapi ternyata dalam pelaksanaannya NPL yang ada di pinjaman dari ultramikro ini cenderung mendekati 0% ini Anda melihat dari sisi psikologisnya seperti apa? apakah memang mereka kecenderungannya lebih patuh dan dengan sistem berkelompok tadi ya ini memberikan jaminan juga? ya itu betul sekali jadi dengan sisi kelompok dan mereka saling kenal ini dari sisi seleksi itu memang memitigasi risiko kredit yang ada ini cukup efektif di mana tadi terus ada juga semacam cash kolateral atau 1-5 angsuran itu jadi kalau sampai ada sesuatu ada musibah atau keterlambatan yang memang ya resiko bisnis gitu ya itu masih bisa dimitigasi jadi sudah dipersiapkan di depannya nah dan dari semacam itu mekanisme semacam itu memang mendisiplinkan mereka jadi dari sini juga terlihat karakter mereka yang memang kalau memang tidak ada maksud apa-apa semuanya berjalan baik itu mereka dibantu untuk membayar secara tepat waktu nah dari sini juga bisa membangun kepercayaan dari sisi perusahaan pembiayaan itu agar bisa meningkatkan nanti kapasitas bisnis mereka memberikan modal tambahan dengan top up gitu misalnya nah tetapi memang kalau dari sisi ultra mikro ini kan risiko bisnis yang terbesar kan karena mereka sendiri kalau ada apakah gangguan dari keluarga atau cash flow perusahaan tiba-tiba merendah nah itu kan risiko operasionalnya cukup besar dengan sistem kelompok ini memang bisa termedikasi jadi itu yang bisa menekan angka rasio NPR itu sangat rendah oke Ibu Dayu bagaimana perkembangan dari ultra mikro ini apakah cukup signifikan nah dari angka tersebut bisa tidak kita simpulkan masih banyak pelaku-pelaku usaha yang belum tersentuh oleh perbankan sampai sejauh ini iya benar sekali jadi untuk pembiayaan ultra mikro ini kita melihat juga perkembangannya cukup baik dari segi yang sudah di tap oleh pemain yang saat ini itu mungkin hanya sekitar 30% Pak jadi kalau misalkan dari data BPS itu angka prasejahtera di Indonesia per Maret 2019 ada sekitar 25 juta jiwa dan pemain yang menyasar segmen ultra mikro ini baru menggarap sekitar 30%nya jadi masih ada sekitar 70% lagi potensi untuk bisa digarap seperti itu Pak jadi kita melihat juga mungkin ke depannya pembiayaan ultra mikro ini masih masih cukup berkembang ya Pak ya ke depannya seperti itu sih baik kita masih punya satu segmen lagi Pak Adito Budayu kita akan segera kembali dan pembersihan telah bersama kami Marker Review akan segera kembali selesai kita sudah sampai di segmen terakhir di Marker Review dan terima kasih juga untuk Anda pasti berkabung bersama kami Pak Adito Budayu kita lanjutkan kembali saya ke Pak Adito ini dari sisi kualitas aset kemudian juga profitabilitasnya kemudian kondisi pendanaan untuk pembiayaan di ultra mikro ini jadi kalau kualitas aset memang tadi seperti dikatakan memang cukup bagus dengan 0,1% hanya 0,0 nah dari sisi profitabilitas memang juga bagus ya dimana memang NIMP ini memang di atas wata-wata kita bicara 20-30% jadi ini memang tinggi sekali namun memang yang harus diingat adalah memang beban operasional kan cukup besar karena dari sisi collection cicilan, angsuran harus lebih sering untuk juga mendisiplinkan menjaga kedisiplinan pembayaran tersebut nah lalu dari sisi pendanaan memang ini relatif masih cukup tinggi jadi pelaku-pelaku pasar yang mungkin terafiliasi pemerintah BUMN ataupun mereka punya akses ke pasar modal ini lebih diunggungkan karena dari sisi cost of fund atau sisi biaya pendanaan itu lebih rendah nah sebenarnya minat itu cukup besar baik domestik juga asing biaya-biaya asing cuman memang ya dari skala bisnis mungkin perlu waktu sehingga bisa bertumbuh lebih besar lebih efisien dan juga dari pertumbuhan teknologi sekarang dimungkinkan juga melakukan semua kerja operasional ini dengan lebih efisien sehingga itu juga bisa membantu meningkatkan profitabilitas perusahaan dan juga kalau kita bicara di sisi sosialnya bisa juga nanti itu cost saving jadi menurunkan biaya suku bunganya ke nasabah baik jadi itu peluang dan juga pertumbuhan yang positif ya bagi industri ultra mikro ini ibu dayu untuk industri ultra mikro ini cukup beragam ya ada makanan juga ada usaha rumah tangga mungkin dari sisi yang produk yang dihasilkan lebih ke kerajinan tangan dan banyak lagi macam-macamnya begitu dengan keberadaan ekonomi digital e-commerce ini memberikan sumbangan juga tidak sih sebenarnya untuk pertumbuhan dari ultra mikro ini sehingga permintaan pembiayaan juga mengalami peningkatan kalau terkait digitalisasi gitu ya Pak ya disini sih kita mungkin melihatnya lebih ke dari arah perusahaan yang memberikan pembiayaan seperti itu mungkin bisa melakukan efisiensi usahanya dengan melakukan digitalisasi seperti itu Pak jadi memang digitalisasi ini membantu si perusahaan agar bisa lebih efisien untuk melakukan bisnis di pembiayaan ultra mikro ini namun untuk pelaku usaha ultra mikro ini memang butuh waktu untuk mencapai bisnis yang digitalisasi karena memang mereka saat ini size bisnisnya masih kecil Pak jadi mungkin kalau untuk digitalisasi dan kaitannya dengan pembiayaan ultra mikro mungkin ini lebih cocok ke pelaku usaha mikro Pak karena kan bisnisnya mungkin dari segi size mereka lebih besar jadi lebih siap dalam hal ini benar Pak nah perkembangannya akan seperti apa kedepannya untuk dari ultra mikro ini kalau terkait perkembangan pembiayaan ultra mikro saya melihat mungkin ke depannya masih akan baik pertumbuhan bisnis ultra mikro sampai saat ini memang masih banyak yang bisa digarap ya Pak jadi kalau mungkin sekarang perkembangan ultra mikro itu berada sekitar 20-30% pertumbuhannya kita ke depannya kita melihat mungkin prospeknya juga masih ada berada di sekitar persentase tersebut ya Pak seperti itu dan memang pelaku usaha mikro ini pemainnya masih belum cukup banyak Pak mungkin kalau kita melihat dari cakupan nasabahnya yang paling banyak mungkin permodal nasional madani PNM kemudian BTPN Syariah kita juga melihat ada beberapa perusahaan swasta yang juga bergabung di bisnis ini ya seperti di industri ini seperti Komida Estadena Ventura Bina Arta Ventura seperti itu dan MBKV Pak itu artinya perbankan belum ada untuk menyentuh ke level ini atau memang ini khusus diperuntukkan oleh perusahaan pembeian tadi perbankan tidak akan menyentuh memang saat ini belum banyak tapi sudah mulai dipikirkan juga dari industri tadi kalau sempat disebutkan BTPN Syariah itu kan bagian dari perbankan juga tapi memang dari skalanya mungkin belum tercapai dari biaya operasionalnya ini walaupun kalau dari sisi perbankan dari sisi penanaan mereka sangat diuntungkan namun ini dari perkembangan teknologi mungkin terdapat cara untuk meningkatkan efisiensi operasional sehingga itu akan membuka peluang juga perbankan masuk dan bagi para pelaku ini akan lebih bagus karena memang sudah terlihat dengan walaupun belum terlalu lama beberapa tahun ini bahwa rasio NPL atau kalisasi ini bisa sangat terjaga bisa sangat baik jadi potensi keuntungan atau bisnis itu ada tinggal dimitigasi dari sisi risiko operasionalnya memang mungkin ada sedikit kalau kita melihat industri mikro beberapa tahun kebelakangan ini kan banyak yang tumbang juga ini mungkin menjadi animo negatif dari perbankan tetapi kalau melihat pertumbuhan yang ultra mikro ini dengan angka-angka industri seperti itu ini sangat menarik dari sisi syarat mungkin harus pakai agunan atau seperti apa kalau dari perbankan kalau perbankan menyentuh ke sana atau tetap ya jadi mungkin ini akan ada pergeseran jadi kami melihat mungkin sekarang kan perbankan juga berkolaborasi dengan fintech nah dimana ini bisa mulai dengan angka yang kecil dulu sambil melihat track record pembayarannya jadi ini sangat dimungkinkan jadi harusnya prospek industri kedepannya akan lebih beragam baik dari asing baik dari domestik pembayaran maupun dari perbankan itu akan lebih banyak masuk dan juga kita lihatkan dari pemerintah kan juga mendorong untuk perkembangan industri ultra mikro ini jadi itu akan membantu industri Pak Dita Ibu Daya terima kasih